Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Di part yang ketujuh nih teman-teman Dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh para Green Master Dunia Di beberapa event turnamen Partai pertama ini dimainkan oleh Magnus Carlsen Begang Putih dan Lefon Aronian Begang Hitam Di Warsau 2023 Dimulai dari E4 E5 D4 Pion kali pion C3 D5 Pion kali pion Agak sedikit pembukaan ini dimainkan oleh Grand Master teman-teman Karena ini bersifat sama-sama menjebak Namun keduanya sudah sama-sama membaca Akhirnya terbentuklah bangunan seperti ini Kuda F6 dan Kuda F3 Dibalas dengan Kuda kali pion Menteri kali pion dan Kuda ke C6 Gajah B5 untuk mengepin Dibalas dengan Menteri Jack B7 Kuda ke E5 Menjaga atau melindungi sekaligus mengepin Kuda di sini Tentu langkah ini sangat berbahaya Karena kalau tidak menguasai dengan dorongan pion F6 Kuda ini harus hilang Tapi Carlsen sudah sangat paham dengan langkah itu Dibalas dengan Gajah D7 Dan dilanjutkan dengan Gajah kali kuda Gajah di sini memukul Gajah Putih langsung Rokade Menteri ke E6 Kuda kali gajah Menteri di sini langsung memukul Kuda Dan benteng ke E1 Cek Gajah ke E7 Dan Menteri kali pion Kita merokade panjang Dibalas dengan Menteri G4 Raja B8 Menteri F3 Dilanjutkan Gajah C5 Dan dibalas dengan Kuda D2 Perwira dari hitam Sudah siap tempur semua Sementara dari putih Baru mengeluarkan Kuda teman-teman Menteri F6 mengajak peraduan Diterima Langkah singkat ini betul-betul Menyederhanakan permainan Agar tidak Banyak mungkin tawaran komplikasi Dari Permainan tengah Dipukul oleh Kuda Dan Kuda B3 Gajah B6 Gajah K3 Dan Benteng ke E8 Lagi-lagi di sini mengajak Perpukaran terus Dari Kuda pemain Gajah kali gajah Dan dipukul oleh pion Kuda ke D4 Masih mencoba melindungi di sini Dari pertukaran Dibalas dengan Kuda ke E4 G3 Dan Kuda ke D6 Setelah lagi-lagi terbuka Jalur benteng ini Pertukaran Raja bergeser D2 dari kalas C5 Kuda F3 Raja C7 Takut kalas Ternah di kalasan teman-teman Akhirnya diterima Pertukaran itu Dipukul oleh benteng Benteng ke E1 Mengajak pertukaran lagi Jika di sini teman-teman Dari hitam Memukul benteng ini Akan dipukul oleh Kuda Pertama di sini Kekalahan hitam adalah Pion Yang kedua Secara tempur Duluan putih Nanti akan masuk ke petak Lajur 7 Kembali ke posisi Desat benteng Lagi-lagi diadu Oleh kalas Langkah partai Dari level Aronia Melangkahkan benteng K8 A3 Dibalas dengan H6 Benteng ke E7 cek Dan di sini Raja ke D8 D2 B5 Dan Kuda K5 Tentu Kuda K5 ini Langkah yang hanya sekedar Menakut-nakuti Tapi karena di sini Langkah yang Salah dari jawaban Level Aronian Langsung dihukum Satu langkah dari ini Karena kesalahan langkah dari Level Aronian Membuat dia menyerah Di posisi ini Dari Level Aronian Melangkahkan Raja ke C7 Langsung dipukul Pion F7 Oleh Kalsen Level Aronian Langsung merupakan Raja Kenapa Dia menyerah Di posisi ini Karena kalau dipukul Kuda ini Teman-teman Datang cek Manapun dia lari Kuda hilang Dan sementara Ancaman Pion ini Harus dijaga Juga Pion yang di H6 Akan jatuh Makanya di posisi tadi Langsung nyerah Kita lanjut ke partai berikut Di partai kedua ini Putih dibegang oleh Platon Galprin Dan hitam dibegang oleh Erik Blomfis Di Norway Chess 2023 Dimulai dari E4 C5 Kuda F3 E6 Dan B4 Pion kali pion Kuda kali pion Kuda kesina Di silian opening Dimulai Kuda C3 Di sini Dan Menteri C7 Gajah G3 A6 A3 Dilanjutkan langsung Ke B5 Dan Kuda kali Kuda Menteri kali kuda Gajah D3 Dan Gajah B7 Menteri D2 B4 Mengajak pertukaran Paksa di sini sebenarnya Mengancam kuda Sekaligus Mengadu pion Putih memilih kuda Ke E2 Kuda F6 Dan dibalas dengan F3 Dilanjutkan dengan Pion kali pion Dipukul oleh benteng Dan Gajah C5 Hitam betul-betul Ingin menyederhanakan Pemainan Semuanya serba Mau dipaksa Peraduan teman-teman Diterima Dipukul oleh menteri Menteri ke B4 Sekarang putih Yang memaksa Peraduan itu Namun ternyata Hitam menghindar Ke C7 Benteng B1 Gajah C8 Benteng B3 Dan A5 Dibalas dengan Menteri C3 Lagi-lagi diadu Di sini Menteri menghindar Ke A7 Dua-dua pemain Hingga ke langkah Yang ke 18 ini Teman-teman Sama-sama tidak Rokade D5 Dibalas Dan kuda D5 Setelah mengecam Menteri D4 Lagi-lagi Dari putih sekarang Yang selalu Memaksa Rokade Tapi dibiarkan Langkah itu Dengan jawaban F6 Langkah ini Sebenarnya Ingin membuka Ruang ketika Kuti Rokade Agar jalur Sayap Raja Bisa terbuka Simpat dibalas Dan di sini Ternyata Akhirnya Dia menerima Langkah Tawaran dengan Menteri kali menteri Kuda kali menteri Dan A4 Setelah benteng ini Terancam B1 kembali Kuda C7 Karena sama-sama Terancam teman-teman Dia menghindar duluan Gajah keempat Mengancam Mengancam benteng Dan membiarkan Pion ini Beraduni F6 sama E5 Benteng ke A5 Di sini Dibalas dengan Benteng ke B8 Rokade Rokade Gajah Melangkahkan benteng Benteng ke A8 Tentu di sini Mengarah Pertukaran yang sama Dan bisa berakhir Menjadi remis Karena terjadi Pertukaran Dipukul oleh Gajah Benteng B1 Sekalipun di sini Gajah ke A6 Dan B4 Tentu sangat solid Posisi Hitam Sementara Pion putih Tidak tertuara Tapi tidak Di langkah partai Di saat posisi Raja D2 ini Langkah partai Benteng B8 Dia malah Melirik Kuda tersebut Dan dibalas Di sini Kuda ke D4 Balik mengancam Gajah terang Dari hitam Benteng ke B6 Dan di sini Benteng ke B1 Setelah mengajak Pertukaran Diterima Dipukul oleh Gajah H5 Perwira dari Hitam ini Teman-teman Ada tiga Tapi tiga-tiga Yang beku Sementara Penguasaan Menjelur Karena tidak Mau berlalu Dari awal Dari hitam Akhirnya menjadi Beku Dan tertekan Buahnya H4 di sini Dibalas dengan Raja F8 Gajah D3 Di posisi ini Dari hitam Langsung menyerah Mungkin teman-teman Ada yang penasaran Kenapa kok bisa Menyerah di posisi ini Tentu masih Rame Sementara di sini Perwira dari Hitam ini Tentu teman-teman Tahu bahwa Di sini Bukur Perwiranya Langkah terbaik Di sini Hanya melangkahkan Raja Khusus Wajar Kalau dia menyerah Dan misal Dia melangkahkan Raja ke-8 Maka akan datang Semiwa Tentu Satu perwira ini Harus jatuh Kalaupun Dia ke-8 Maka akan Disini Dipukul Pion Lagi-lagi Dipaksa Untuk pertukaran Kalau dipukul Dengan Pion Misalnya Maka dia harus Hilang Manteng Makanya wajar Kalau di posisi Gajah D3 Satu perwira jatuh Langsung menyerah Dari hitam Kita lanjut Di partai yang ketiga Putih dipegang oleh Kolars Dimitri Dan hitam Dipegang oleh Valen Drapnov Di Norwiches 2022 Dimulai dari E4 E5 Kuda F3 Kuda C6 Dan Gajah C4 Kuda F6 Dan Kuda disini Langsung ke G5 Pembukaan Dua kuda Varian Polarius Dufin ini Dimulai Dengan target Langsung F7 Dibalas dengan D5 Oleh hitam Dan Pion Kali Pion Selain D5 ini Teman-teman Adalah jawaban Yang bersifat Menjebak Jadi Hati-hati Perhatikan Teman-teman Kalau teman-teman Memainkan Ada putih Menawarkan langkah Seperti itu Jangan sampai Mengancam Kuda Yang di H6 Atau Penjagaan Selain Mendorong D5 Karena ini Langkah Dibakan Teman-teman Dilanjutkan Dengan Kuda K5 Disini Dan Gajah Cek KB5 D7 Langsung Berpukaran Menteri K2 Dan Gajah K7 Persiapan Untuk Krokade Dibalas Dengan Kuda Kembali Lagi K3 Dan Kuda Kalipion Dan ini Juga Bersifat Menjebak Dari Hitam Karena Akan Datang Memaksa Pertukaran Dengan Mengancam Menteri Dilanjutkan Dengan Langkah Gajah Kali Gajah Disini Dipukul Menteri Dan Kuda Kalipion Sekaligus Mengancam Menteri Menteri K6 Dengan Memaksa Pertukaran Nantinya Prokade Kedua Pemain Benteng G1 C5 Dan D3 Benteng G8 Kuda F3 Dan Menteri D7 Dibalas Dengan Menteri D1 Gajah F6 Dan Kuda D2 Kuda C6 Kuda K4 Gajah G7 Langsung G5 Disini Mengajak Pertukaran Perhatikan Teman Jika Disini Langkah Yang Diambil Oleh Hitam Mengambil Pertukaran Itu Dengan Memukul Gajah Akan Datang Kuda Langsung Masuk Naik H6 Sekalipun Akan Datang Mengancam Menteri Ketika Dicek Tentu Dibukul Terlebih Dahulu Dan Menteri C7 Akan Datang Kuda K4 Unggul Satu Pion Tentunya Dari Putih Teman Teman Kembali Ke posisi Di saat Gajah G5 Langkah Partai Dari Hitam Mendorong F6 Gajah G2 Kembali Dan B6 C3 G5 A3 Kajah 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 C4 Dan Kuda C7 Kajah C3 Dan Kuda D4 Kalau Putih Disini Memukul Kuda Menjadi Posisi Sangat Terkunci Buah Di sentrum Atau Pion Yang Di jalur Pusat Ini Jadi Terkunci Dia tahu Akhirnya Menjawab B4 Benteng G8 Pion Kali Pion Dan Pion Kali Pion Dibalas Dengan Kuda G3 Benteng G7 Dan Benteng G4 Kuda G6 Dan Sekarang Gajah Langsung Ngukul Kuda Dipukul Kuda Ternyata Dibalas Dengan Kuda F5 Benteng F7 Dan Menteri G1 Kuda C5 Langsung Mengajak Pertukaran Di sini Sekilas Di sini Tawaran Itu Dari Hitam Kalah Kekuatan Tapi Tetap Dibuka Karena Dia Tidak Mau Tertekan Posisi Benteng Langsung Kali Gajah Dipukul Benteng Dan Dipukul Kuda Langsung Dipin Benteng G8 Kuda Disini Tidak Bisa Lari Karena Dia Harus Kehilangan Menteri Tapi Ada Celah Yang Sudah Diperhitungkan Matang Oleh Putih Langkah Memukul Gajah Tadi Yang Menaikan Menteri Ke B4 Jika Disini Menteri Yang Memukul Kuda Sekaligus Memukul Dan Menjaga Menjaga Kuda Yang Di C5 Ini Misal Menteri Kali Kuda Akan Datang Benteng G1 Dia Harus Melepaskan Penjagaan Salah Satu Kewira Walaupun Dia Kedut 7 Dipukul Cek Dan Kuda Harus Hilang Juga Tetap Putih Unggul Satu Kewira Kembali Ke Posisi Di Saat Menteri Dikub Mengancam Kuda Disini Dari Hitam Memilih Untuk Memukul Pion Yang Di D3 Sekaligus Mengancam Menteri Menteri Kedua Dan Kuda Ke F4 Kembali Setelah Kuda Ke F4 Ini Satu Langkah Dari Hitam Langsung Menyerah Mana Langkahnya Adalah Kuda Ditarik Ke D5 Disini Teman Teman Dari Hitam Langsung Menyerah Kenapa Menyerah Karena Sudah Satu Ketinggalan Perwira Yaitu Saat Pertukaran Tadi Memakan Gajah Di E7 Teman Teman Langkah Terbaik Disini Hanya Memukul Kuda Ketika Dipukul Oleh Pion Menteri Kali Pion Dan Tentu Akan Dipaksa Terus Pertukaran Kalau Dia Menghindar Akan Jatuh Satu Pion Makanya Dia Langsung Memakan Raja Daripada Nanti Babak Belur Di Pemberian Akhir Semoga Bermanfaat Untuk Insan Satur Indonesia Sampai Berjumpa Di Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai